Halo semuanya, halo sahabat youtube Selamat datang kembali di channel Onward Indonesia Bersama Bang Aris di pinggir Kali Ciliwung Area dimana kita berada Termasuk dalam area Cawang Cikoko Dan disini Kali Ciliwungnya Sudah dinormalisasi Kita akan coba Lihat progres satu bulan yang lalu Persisnya di awal Desember tanggal 2 Disini masih Berlangsung pekerjaan Pembuatan turak Kemudian ada pengerukan Dari sedimentasi yang Cukup banyak di sepanjang Aliran Kali Ciliwung Di sisi timur Nah, tanpa truk berbaris Menunggu dari Hasil kerukan Dinaikkan ke atas Kemudian dibawa oleh truk ke Lokasi yang Dijadikan tempat penampungan Dari hasil-hasil kerukan atau sedimentasi Yang diambil dari dalam air Tanpa di bagian sana Ya, truknya Bergantian Ya, menunggu giliran Untuk Di loading Oleh si Excavator yang ada Nah, di depan kita Ini adalah Excavator yang bertugas Ya, mengambil dan mengeruk Sedimentasi yang ada di pinggir Kemudian dibawa ke tengah Ini Excavatornya Bernama Kalau tidak salah nih Long Arm Atau tangan panjang Ya, memang Kalau kita lihat Tangannya cukup panjang Untuk Mengeruk ya Di pinggir kali Kemudian Nanti tangannya yang panjang Itu memindahkannya Ke pinggir Dari tanggul Yang sudah mulai Kelihatan Nah, dari tanggul tersebut Ya, ada satu Excavator lagi Mungkin bukan Long Arm Tapi, berfungsi untuk Menaikan dari sedimentasi Ke truk Ya Kurang lebih itu yang ada Yang di satu bulan yang lalu Dan kita lihat kembali Saat ini Satu bulan setelah Dilakukan proses Pengerukan ya Dengan area yang cukup luas Kita bisa bilang Ini pekerjaan cukup cepat Meskipun belum selesai 100% Namun di ujung sana Kita melihat Kali sudah Cukup lebar Ya Kemudian arus air juga Mengalir dengan Sangat lancar Dan kita lihat Turap Ya Di bagian sana pun Itu Cukup rapi Ke arah jembatan MT Haryono Atau ke arah utara Hilir Lebih tepatnya Terdapat Masih tembok Ya Yang di sekitar sana Berdiri Ya Sebenarnya Di belakang tembok itu Adalah ada jalan inspeksi Nah Kemungkinan besar Jalan inspeksinya Belum selesai Jadi masih Menggunakan area Di samping sini Yang belum diturap Ya Untuk melewatkan Kendaraan-kendaraan Menuju Ke area Dimana ekskavator Dan alat-alat berat Tadi berada Menjelang ke arah Jembatan MT Haryono Di sekitar stasiun LRT Jabodebek Ciliwung Ya Kita melihat Adanya Sedimentasi Di bagian sana Yang Sudah ditumbuhi oleh rumput Nantinya Turap akan sampai di sana Jadi Beton-beton sheet pile Akan disusun di pinggir Dari Kali Ciliwung Di seberang kita Sehingga Menjadi Satu Penahan Ya Ataupun penopang Dari tanah yang ada Di pinggir Kemudian dibuat Model jalan bertingkat Seperti yang ada Di depan kita Lalu Di sisi atas Ada jalan inspeksi Yang Menghubungkan Ya Sisi depan Tadi di sekitar stasiun Menuju ke arah dalam Proses normalisasi Kali Ciliwung Sebenarnya Itu merupakan bagian Dari Program pengendalian Banjir Jakarta Dari Empat lokasi Yang memang Dibebaskan Dan Dilebarkan Ya Sesuai dengan Rencana yang ada Ini adalah Tahap Dari tahap Yang harus Dilewati Untuk Menyelesaikan Proses tersebut Di sisi Hulu Ya Sebenarnya Sudah dilakukan Pembuatan Bendungan Dari Sungai Atau Hulu Kali Ciliwung Yang ada Di sekitar Ciawi Dan juga Sungai Sukabirus Yang ada Di Sukamahi Nah Dari sana Diharapkan Air Yang mengalir Masuk ke Jakarta Dari curah Hujan Yang cukup tinggi Di puncak Dapat Ditahan Bendungan Itu adalah Bendungan Kering Atau Dry Dump Bendungan Tidak Menampung Air Seperti Bendungan Bendungan Lainnya Namun Semua Air Akan Dialirkan Secara Normal Menuju Ke Arah Hilir Jadi Disini Nantinya Tidak Lagi Melihat Air Yang Cukup Besar Seperti Biasa Mengalir Mengalir Dari Arah Misal Katulampa Yang 6 jam Akan Sampai Di Sekitar Rumah Rumah Penduduk Yang Ada Di Bantaran Kali Di Seberang Sana Itu Adalah Area Jalan Atau Gang Gang Ciliwung Nama Gang Ciliwung Gang Arus Dalam Nah Biasanya Gang Ciliwung Gang Arus Dalam Terkena Dampak Banjir Pada Saat Air Mengalir Melebihi Dari Kapasitas Kali Ciliwung Biasanya Pada Musim-musim Curah Hujan Dan Intensitas Hujan Cukup Tinggi Baik Di Jakarta Ataupun Juga Di Hulu Di Sekitar Puncak Bogor Kemudian Di Sepanjang Aliran Sungai Nah Efeknya Itu Akan Sampai Juga Kemari Dimana Disini Air Juga Akan Naik Ke Rumah Rumah Warga Terutama Yang Berada Di Pinggiran Kali Seperti Ini Ditambah Lagi Area Sini Memang Agak Menyempit Dan Kita Lihat Ada Sedimentasi Kemudian Di Atas Sedimentasi Kita Lihat Juga Ada Bagian Sisi Belakang Dari Rumah Warga Ditambah Dengan Sampah Sampah Yang Mengalir Kebawah Oleh Arus Air Sungai Tentunya Membuat Air Terhambat Apalagi Sampah Menumpuk Di Satu Lokasi Bisa Itu Di Kaki Kaki Dari Jembatan Kemudian Juga Dari Kaki Kaki Sisi Belakang Rumah Warga Contoh Sampah 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 Seperti Yang Di Kanan Kita Ini Sini Sampah Sudah Tidak Bisa Ditangani Oleh Si Pelampung Karena Pelampung Sudah Berada Di Atas Sampah Sesuai Dengan Masukan Masukan Positif Dari Sahabat Kita Sahabat Sahabat Indonesia Yang Memberikan Inputan Terima Kasih Banyak Bahwasannya Memang Perlu Sekali Mengedukasi Masyarakat Kemudian Membuat Aturan Yang Tegas Terhadap Para Warga Yang Membuang Sampah Kekali Nampak Disini Air Mengalir Dengan Lancar Kemudian Sampahnya Sudah Tidak Banyak Kemungkinan Ada Penyaringan Di Depan Atau Karena Air Cukup Tinggi Jadi Sampah Menyebar Alat 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 Berat Di Hari Ini Memang Tidak Bekerja Dikarenakan Masih Libur Jadi Akan Dilanjut Esok Hari Di depan Sana Bagian Sisi Bawah Dari Turab Kemudian Tersambung Ke Arah Atas Di Jalan Inspeksi Itu Sudah Mulai Ditanam Seperti Rumput 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 Sehingga Akan Menjadi Lebih Hijau Dindingnya Sampai Dengan Jalan Inspeksi Di Badan Tanggul Anak Anak Juga Bermain Di Sekitar Sini Ada Yang Memancing Dan Ada Yang Bermain Dengan Si Pelampung Atau Pelampung Yang Dipergunakan Yang Disusun Seperti Kotak Begitu Untuk Mengambil Sampah Yang Ada Dikali Kemudian Dinaikkan Ke Atas Nah Nanti Di Seberang Sana Model Yang Sama Yang Dengan Disini Tanggul Yang Ada Jadi Ada Ini Semacam Susunan Batu Batu Con Blok Nampaknya Untuk Dipasang Di Dinding Kemudian Dikasih Rumput Sehingga Di bagian Bawah Ada Jalannya Dan Di bagian Dinding Hijau Kemudian Di atas Ada Tanggul Atau Sorry Jalan Inspeksi Berdasarkan Informasi Dari Sahabat Kita Bang Baul Di Sekitar Gang Ciliwung Gang Arus Dalam Ada Pengusuran Pengusuran Yang Dilakukan Untuk Proses Normalisasi Ini Nah Semoga Pengusuran Itu Win-win Solution Antara Pemerintah Provinsi Kemudian Warga Yang Tinggal Di Sekitar Gang Ciliwung Gang Arus Dalam Dari Media Yang kita Baca Bahwasannya Gang Ciliwung Gang Arus Dalam Gang Arus Itu Biasanya Sangat Terdampak Dari Banjir Yang Ada Di Sekitar Sini Bahkan Sampai 2 Meter Nah Musola Tempat Ibadah Yang Terkena Gusuran Semoga Dapat Diganti Dengan Yang Lebih Baik Di Lokasi Yang Lebih Baik Tentunya Dan Beribadah Dapat Semakin Nyaman Tanpa Harus Was-was Terutama Pada Saat Musim Hujan Dan Volume Dari Intensitas Hujan Tinggi Volume Air Menjadi Meningkat Yang Di Sisi Kanan Kita Atau Sisi Barat Dari Kali Ciliwung Ini Kita Tidak Tau Kapan Akan Dibebaskan Atau Menunggu Anggaran Atau Bagaimana Tapi Memang Akan Lebih Baik Dilebarkan Sama Seperti Yang Ada Disini Sehingga Aliran Air Benar 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 Sangat Lancar Kemudian Sampah Sampah Mungkin Dipasang Pelampung Penyaring Sampah Seperti Masukan Masukan Dari Sahabat Onward Indonesia Seperti Biasa Dinding Dinding Dari Pagar Pagar Selalu Mendapatkan Sentuhan Sentuhan Seni Dari Masyarakat Yang Mempunyai Jiwa Seni Ini Video Kita Ambil Di Hari Yang Sama Dengan Posisi Tadi Di Sekitar Kali Celiwung Yang Ada Di Matraman Dan Manggarai Jadi Disana Airnya Sudah Agak Meninggi Disini Juga Sama Namun Dapat Tertampung Dengan Baik Oleh Kali Yang Ada Disini Semoga Yang Disisi Sana Masuk Dalam Program Normalisasi Kita Lihat Sedikit Dengan Sodetan Celiwung Ini Adalah Area Dimana Kali Celiwung Akan Disodet Sudah Disodet Sebenarnya Jadi Sudah Ada Terongan Yang Mengalir Yang Akan Mengalirkan Air Dari Kali Celiwung Ke Arah Kanal Banjir Timur Kita Harapkan Ini Dapat Mengurangi Banjir Jakarta Baik Sisi Hulu Maupun Sodetan Salam Sehat Indonesia Makin Maju